Terganggu lantaran pengeras suara masjid, pengelola sekaligus guru ngaji rumah Tafis Al-Quran di Batam, Kepulauan Riau, dibacok oleh tetangganya. Ria asal Batam ini ditangkap polisi, usai membacok guru ngaji sekaligus pengelola rumah Tafis Al-Quran di Batam. Pelaku menyebut ia nekat membacok korban karena kesal mendengar suara toa atau pengeras suara di masjid yang menjadi lokasi korban mengaji. Kapolsek Batam Kota AKP Beti Novia mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban karena pelaku merasa resah dengan pengeras suara milik yayasan yang dipimpin oleh korban, di mana pengeras suara tersebut menghadap ke rumah pelaku. Pelaku sempat menegur korban untuk mengecilkan pengeras suara, namun korban mengabaikan teguran pelaku. Akibatnya terjadilah cekcok hingga pelaku tidak dapat membendung emosinya dan mengambil sebilak kolok, lalu mendatangi dan membacok kepala korban hingga korban mengalami luka serius. Terjadi kerebutan cekcok mulut, bapak ini yang telah mempersiapkan pedang. Pedangnya ada, kena bagian kepala, muka, tangan, sama paha. Saat ini korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Elizabeth Kota Batam, Kepulauan Riau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Febri Andrian Amoga, Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!